selamat menikmati di mana nanti kita akan pertemuan ke-15 setelah itu kita akan adakan ujian akhir semester atau evaluasinya baik untuk hari ini ada pertemuan yang ke-14 ini saya akan bahas mengenai normalisasi apa sih yang dimaksud dengan normalisasi dan fungsinya apa serta tujuannya apa kita membuat suatu normalisasi suatu database tapi sebelum lebih lanjut saya bahas mengenai tentang normalisasi ini ada baiknya dulu akan saya sampaikan mengenai tujuan pembelajarannya yang kita bisa petik untuk hari ini apa itu yang dimaksud dengan normalisasi tadi harapannya setelah menyelesaikan perkulian pada bab normalisasi ini diharapkan yang pertama yaitu mahasiswa mengerti dan dapat memahami konsep normalisasi apa sih yang dimaksud dengan konsep normalisasi dalam suatu database itu itu yang perlu kita pahami yang pertama baik itu yang kedua adalah mahasiswa mampu memahami tahapan dalam proses normalisasi bagaimana tahapan-tahapan dalam pembuatan proses normalisasi ini dari tahap pertama ke dua ke tiga sampai tahap yang terakhir sehingga kita bisa dapatkan tabel yang betul-betul normal seperti itu atau sesuai dengan aturan yang ada yang ketiga mahasiswa mampu menerapkan dan mengimplementasikan tahapan normalisasi pada taktik pembuatan tabel-tabel normalisasi setelah Anda memahami konsepnya setelah Anda memahami tahapan-tahapan dalam prosesnya selanjutnya Anda mampu mengimplementasikan mengimplementasikan dalam pembuatan tabel-tabel normalisasi baik untuk pembuatan skala kecil maupun skala besar baik untuk sekrepsi maupun pembuatan proyek pada akhirnya ketika nanti Anda sudah lulus ada pun materi yang tidak saya sampaikan pada hari ini adalah mengerti mengenai yang pertama adalah pengertian normalisasi apa sih yang dimaksud dengan normalisasi tujuan kita melakukan normalisasi proses normalisasinya ada tahapan normalisasi dari tahap pertama sampai dengan tahap selanjutnya yaitu ada redundans dan anomali apa yang dimaksud dengan redundans dan anomali itu ada tahap pertama di dalam pembuatan normalisasi yang kita kenal dengan nama 1NF 2NF 3NF BJNF dan seterusnya nantinya studi kasus nanti kita akan lihat studi kasus daripada pembuatan normalisasi ini dan yang terakhir adalah penutup baik kita mulai dari slide pertama dulu yaitu yang berkaitan dengan perancangan basis data atau pengertian normalisasinya nanti perancangan basis data tujuan dilakukan perancangan suatu basis data yaitu supaya kita bisa memiliki basis data yang kompak dan efisien dalam penggunaan ruang penyimpanan cepat dalam pengaksesan dan mudah dalam pemanipulasian atau tambah ambah hapus dan sebagainya jadi tujuan perancangan suatu database itu menyiapkan suatu database yang betul-betul bisa diakses dengan cepat ruang penyimpanan juga cukup bagus seperti itu harapannya seperti itu nah dalam perancangan basis data ini kita dapat melakukannya dengan menerapkan normalisasi terhadap struktur tabel yang telah diketahui supaya database-nya tadi bisa memiliki basis data yang efisien tadi penggunaan dan ruang penyimpanannya bisa diakses secara cepat itu bagaimana tidak perlu adanya menerapkan normalisasi terhadap struktur tabel yang telah diketahui seperti itu kita harus menerapkan normalisasi ini tujuannya adalah seperti itu langsung membuat model AR diagramnya jadi kita buat AR diagramnya nanti akan kelihatan tabel-tabelnya di situ oke pengertian normalisasi jadi normalisasi suatu database merupakan suatu pendekatan sistematis untuk meminimalkan redundancy data pada suatu database agar data pekerja dengan optimal yang dimaksud redundancy ini adalah data kembar ya datanya selalu sama-sama-sama ditulis berulang-ulang itu seperti itu itu yang dimaksud dengan redundancy normalisasi merupakan teknik analisis data yang mengorganisasikan atribut-atribut data dengan cara mengelompokkan sehingga terbentuk entitas yang non-reduedan stabil dan fleksibel sehingga menghasilkan struktur tabel yang normal jadi dengan adanya normalisasi tadi data-data database yang bentuknya kembar-kembar tadi sudah dipisahkan sehingga nanti akan menghasilkan tabel dengan struktur yang betul-betul normal seperti itu normalisasi adalah proses pembentukan struktur basis data sehingga besar sebagian besar ambigu bisa dihilangkan jadi dengan normalisasi struktur-struktur data tadi pembentukan struktur basis data tadi ada beberapa hal-hal yang bersifat ambigu itu dapat dihilangkan jadi ada data yang kembar-kembar ini dihilangkan supaya datanya bisa menjadi fleksibel sehingga menghasilkan tabel yang normal kalau masih ada semacam itu dihilangkan lagi dengan proses normalisasi dengan mengulangi beberapa hal yang bersifat hampir kenapa kita harus melakukan itu tentu ada tujuan daripada kita melakukan normalisasi tersebut tujuan yang dicapai daripada normalisasi ini yang pertama adalah menghilangkan dan mengurangi redundansi data atau kerangkapan data jelas ya supaya data itu tidak rangkap dicatat double-double seperti itu jelas menghilangkan seperti itu yang kedua memastikan dependensi data data berada pada tabel yang tepat jadi merupakan tabel ketergantungan seperti itu merupakan data yang berada dalam posisi yang tepat tidak berada dalam posisi yang salah seperti itu memudahkan identifikasi identifikasi entitas ya mengurangi kompleksitas jadi dengan adanya normalisasi jadi data yang kompleks tadi bisa diurekan seperti itu sehingga menjadi tidak kompleks sehingga mudah untuk dipahami seperti itu berikutnya adalah mencegah terjadinya anomali atau mempermudah pemodifikasian data jadi terjadinya keanehan anomali itu adanya mencegah terjadinya anomali atau keanehan data ketika data itu kita modifikasi baik itu data kita itu masukkan kita hapus kita sisipkan seperti itu ya kita insert seperti itu ya kita update seperti itu atau kita hapus seperti itu itu tidak terjadi keanehan optimalisasi optimalisasi terhadap struktur-struktur tabelnya jadi tabel-tabel ini strukturnya bisa dioptimalisasikan ya meningkatkan kecepatan jadi kalau data-data yang tidak perlu dimasukkan di situ justru akan meningkatkan kecepatan daripada suatu data atau kecepatan untuk akses datanya meningkatkan kecepatan akses tabelnya tadi ya di depan tadi sudah meningkatkan kecepatan aksesnya lebih efisien dalam penggunaan media penyimpanan jelas ya dengan adanya semacam ini data-data yang kembar dihilangkan data-data yang tidak pas dihilangkan sehingga akan menyebabkan yaitu apa tadi lebih penggunaan media penyimpanan jadi tidak double sehingga akan lebih efisien seperti itu kalau lebih efisien justru otomatis nanti akan meningkatkan kecepatan ini dengan penyimpanan data otomatis menjadi kecepatannya menjadi lebih meningkat seperti itu kita bahas tentang redundan apa yang dimaksud dengan redundansi penyimpanan data yang sama dalam beberapa bil atau rekod atau tabel atau data bis atau ribu setelah yang berbeda jadi ketika data itu masih terparsial berdiri sendiri seperti itu ya ada nama mahasiswa sudah dicatat di bagian administrasi ada nama mahasiswa alamat komplitnya ketika Anda menjadi anggota perpustakaan di bagian mahasiswa masih tercatat lagi data mahasiswa lagi ketika Anda menjadi sebagai atau tercatat lagi data mahasiswa lagi ini kan catatnya double-double akan jadi masalah seperti ini nah ini yang dimaksud dengan bentuk ini ya penyimpanan data yang disimpan itu bentuknya redundan atau double seperti orang cap seperti ini redundansi mengungkinkan inkonsistensi ketika terjadi perubahan karena tersimpan di parsial ya di satu sisi di departemen A sudah ada perubahan data mungkin di departemen B atau departemen C tidak terupdate disitu karena berdiri sendiri itu tidak 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 jadi satu seperti itu karena nasibatnya masih terpisah-pisah nah ini menyebabkan inkonsisten disana itu ada yang seperti ini disini kok seperti ini disana juga belum di update lagi akan jadinya ketiganya bisa saja berbeda inilah yang menyebabkan redundansi menginginkan inkonsistensi jadi antara di departemen A departemen B departemen C antara data tersebut tidak konsisten seperti itu ya karena tidak terupdate secara otomatis tidak jadi satu karena terpisah parsial tadi anomali adalah proses basis data yang memberikan efek samping yang tidak diharapkan misalnya menyebabkan tidak konsistennya data atau membuat suatu data menjadi hilang ketika data dihapus nah ini yang dimaksud dengan proses anomali atau tahanan data tadi nah macam-macam anomali sendiri ada yaitu ada insert anomali kesalahan yang terjadi sebagai akibat operasi menyisipkan tapal terukat pada sebuah relasi jadi ketika kita masukkan stabil baru ini relasinya sudah berubah atau terjadi ada terjadi perbedaan seperti itu ini yang jadi masalah terjadi keangan pada sebuah ini ya menghapus jadi kesalahan yang terjadi sebagai akibat operasi penghapusan data atau apa data ini dihapus tapi data-data disana itu masih berhubungan atau ada ketergantungan di antara ini ketika data ini dihapus maka otomatis hubungannya menjadi hilang atau relasinya diputus seperti itu sehingga akan jadi masalah ini yang dimaksud dengan anomali total anehan seperti itu update anomali kesalahan terjadi bila ada perubahan pada sejumlah data yang tidak perlu tetapi tidak seluruhnya diubah jadi merubah itu hanya pada departemen A departemen B dan departemen C tadi jadi diubah akibatnya terjadi update-nya anomali aneh seperti itu error atau kesalahan yang terjadi sebagai akibat operasi atau perubahan tapal terukat dari sebuah relasi ini macam-macam anomali atau keanehan ketika kita tidak memperhatikan data dengan betul maka akan terjadi ketika kita mengisipkan data itu akan menjadi aneh juga ketika kita menghapus yang lainnya tidak terhapus atau yang lain sudah terhapus seperti itu sehingga putus hubungan seperti itu akibat relasinya update data ketika kita mengupdate dan yang sebagian data saja yang lain tidak terupdate sehingga akan jadi aneh karena tidak semuanya terupdate karena masih parsial lagi seperti itu normalisasi database disini adalah terdiri dari banyak bentuk dalam ilmu basis data setidaknya ada sembilan bentuk normalisasi yang ada yaitu mulai dari 1NF 2NF 3NF E KNF BCNF Alhamdulillah Alhamdulillah mohon maaf agak sedikit bersin jadi mulai saya ulangi lagi bentuk normalisasi mulai dari 1NF 2NF 3NF EKNF ada BCNF ada 4NF 5NF DKNF 4NF atau 6NF namun dalam prakteknya dalam dunia industri bentuk normalisasi ini paling sering digunakan hanya sekitar 5 bentuk saja mulai dari 1NF 2NF 3NF EKNF sampai BCNF paling tidak sampai pada 3NF seperti itu kalau tidak sampai pada BCNF proses normalisasi bentuk tidak normalisasi ini bentuk tidak normalisasi ini menghilangkan perulangan kok grup disini ini bentuk tidak normal kalau sedang-sedang nanti ada bentuk ini ya bentuk yang 1NF menghilangkan ketergantungan parsial ini normalisasi yang kedua menghilangkan ketergantungan transitif normalisasi yang ketiga yaitu 3NF menghilangkan anomali-anomali kalau masih ada ada EKNF tadi ya ini menghilangkan multi value menghilangkan anomali tersusah seperti ini sebuah dikabel dikatakan baik jadi sebuah tabel dikatakan baik atau efesien atau normal jika memenuhi 3 kriteria seperti berikut jika ada dekomposisi atau pengurian tabel maka dekomposisinya harus dijamin aman tidak lepas seperti itu ya artinya apa setelah tabel tersebut diurekan di dekomposikan menjadi tabel-tabel baru tabel-tabel baru tersebut bisa menghasilkan tabel semula dengan sama persisnya contoh seperti ini Anda belanja ya ketika Anda belanja Anda dapatkan nota seperti itu nota itu kan sebetulnya akan terdiri dari beberapa bagian ya disitu ditujukan kepada siapa berarti kan pembelinya disitu ya ada kode barang atau nama barangnya disitu terus ada petugasnya seperti itu nah ketika tabel ini itu kita ure satu persatu saya sendirikan untuk tabel pelanggannya saya sendirikan untuk tabel barangnya saya sendirikan untuk tabel petugasnya saya sendirikan tabel untuk transaksi perjualannya nah ketika ini diure disitu dikembalikan lagi itu sama persis masuk dalam bentuk nota dan hasilnya sama dengan nota tadi ini dimaksud dengan dekomposis itu berarti penguren ya penguren dari suatu tabel nota tadi ya bentuknya sertu seperti itu setelah dipecah-pecah kembalikan lagi tetap butuh seperti itu terpeliharanya ketergantungan fungsional pada saat perubahan data ya dependensi tidak melanggar aturan daripada budget M seperti itu kriteria daripada normalisasi yang baik itu seperti ini jika kriteria ketiga BCNF tidak dapat terpenuhi maka paling tidak tabel tersebut tidak melanggar bentuk normal tahap ketiga yaitu 3NF atau ini ya normal formnya jadi tidak melanggar aturan yang ketiga sampai pada tiga pun tidak ada masalah kita mulai dari normal form atau tidak normal data yang direkam dan dimasukkan secara mentah dalam suatu tabel pada bentuk ini sangat mungkin terjadi inconsistency atau anomali bentuk-bentuk ini memiliki ciri-ciri sebagai tidak ada keharusan mengikut suatu format tertentu jadi namanya bentuk tidak normal itu ya sembarang sebebas gitu tidak ada aturannya seperti itu ya jadi tidak ada format tertentu seperti apa seperti itu dapat saja data tidak lengkap atau duplikasi data ini tidak lengkap itu bentuk tidak normal seperti itu ada datanya kembar-kembar itu juga termasuk dalam bentuk tidak normal seperti itu data digumpulkan apa adanya sesuai dengan kedatangannya jadi ya data itu ada itu harus sesuai dengan apa adanya yang ada di sekuril seperti itu ini dimasukkan dengan bentuk tahap normalisasi yang pertama itu bentuk anormal atau tidak normal yang kedua yaitu bentuk normal pertama suatu relasi disebut memenuhi bentuk normal pertama atau 1NF jika dan hanya jika syaratnya jika dan hanya jika berarti pasti seperti itu jika dan hanya jika setiap atribut dari relasi terkut hanya memiliki nilai tunggal dan tidak ada pengulangan grup atribut dalam baris bentuk 1NF tidak boleh mengandung grup atribut yang berulang tujuan memenuhi 1NF yang pertama adalah semantik tahap menjadi lebih ekspresif semua operator algeber dapat diaplikasikan pada tabel tersebut ini contohnya seperti ini ini bentuk normal pertama tadi kalau bentuk tidak normal catatannya bebas bentuknya seperti ini ini bentuk normal yang pertama seperti ini kita catat disini ada tabel ID sales ini ada ID salesnya seperti ini ada nama sales ada telepon seperti itu bentuknya seperti ini ada kodenya seperti ini ada ini bentuknya teleponnya ini double seperti itu setelah itu kita pecah menjadi dua jadi ada gadis namanya seperti itu teleponnya jadi dua seperti ini kita bentukkan 1NF dan bentuk yang double disini rangkap disini dipisah supaya menjadi tidak rangkap seperti ini bentuk normal yang pertama jadi disini ada keterangan ada tabel buku ada tabel buku tahun penerbit ada ID penerbit ada nama pengarang ID pengarang nama pengarang dan seterusnya seperti itu itu ya itu bentuknya terus setelah itu dipecah menjadi beberapa ISBN tahun terbit ID pengarang nama pengarang dan seterusnya ini bentuknya adalah seperti ini bentuk bentuk tidak normalnya anormal formnya seperti itu setelah dinormalkan menjadi seperti ini jadi disini ada ISBN tahun terbit ID pengarang nama pengarang ID pengarang terus nama pengarang yang kedua disini kalau dirubah menjadi satu-satu bukunya adalah ini tahun terbitnya sekian jadi nama pengarangnya disini satu buku ada dua pengarang ini pengarangnya tunggal kalau seperti ini ada satu buku ada dua pengarang satu buku dua pengarang ini ada 2021 tahun terbitnya 2021 disini ada pengarangnya ini ISB nya sama yang ada kembar ini ini satu-satu ini juga satu berarti ini ada dua pengarang yang ini tiga-tiga ini juga ada pengarang empat-empat juga dua pengarang seperti itu normal yang kedua satu reaksi disebut memenuhi bentuk normal yang kedua jika dan hanya jika memenuhi satu NF jadi normal yang kedua itu syaratnya kalau sudah memenuhi satu NF kalau belum memenuhi satu NF ya dua NF itu tidak berlangsung atau tidak berlaku seperti itu setiap atribut yang bukan kunci utama bergantung secara fungsional terhadap semua atribut kunci dan bukan sebagai atribut kunci terus berikutnya sudah ditentukan kunci lapangan dimana kunci lapangan harus unik dan dapat diwakili atribut lain yang menjadi anggotanya untuk normalisasi bentuk kedua ini maka tabel satu NF dihormisikan menjadi beberapa tabel yang masing-masing memenuhi dua NF bila terdapat ketergantungan parsial maka dieliminasi dieliminasi itu digugurkan seperti itu itu dibuang tujuan bentuk dua NF adalah semantik tabel dua NF menjadi lebih ekspresif ya mengurangi update anomali yang masih mungkin terjadi pada satu NF ini bentuk dua NFnya adalah seperti ini nah bentuknya seperti ini tidak saya gambarkan dalam bentuk tabel jadi contoh ini diketahui tabel R R ini ada A, B, C, D, dan E dimana A dan B ini adalah kuncinya A, B kunci utama atau primary K dengan tabel ketergantungan fungsi dependensinya adalah A, B ini jadi C, D, dan E ini tergantung daripada A dan B maka tabel memenuhi dua NF sebab apa? A, B ini adalah C, D, dan E ini bergantung sama A, B C bergantung sama B A bergantung B D bergantung dengan A dan B dan E bergantung sama A, B jadi semua atribut bukan kuncinya utama segala ketergantungan penuh pada A dan B seperti itu bagaimana bila R, A, B, C, dan D tetapi dengan fungsi dependensinya A, B, sama C, dan D dan B tergantung daripada apakah menurut dua NF? jelas bahwa R bukan dua NF karena ada atribut E yang bergantung hanya pada atribut B saja dan bukan terhadap A, B jadi kalau di sini ya berarti di sini C sama D ini bergantung sama A, B sedangkan B, B ini bergantung sama E-nya saja seperti itu untuk mengubah menjadi dua NF maka dilakukan dekomposisi menjadi R1 menjadi A, B ini bergantung sama C atau C, D ini bergantung sama A dan B dan R2 ini E bergantung sama B maka tanpa R1 dan E memenuhi dua NF jadi dipecah lagi supaya ketergantungannya sendiri-sendiri jadi yang B tadi bergantung sama A sedangkan A, B, atau C, D bergantung sama A, B nah bentuk tabelnya adalah seperti ini supaya menjadi lebih jelas tadi ya di sini ada diketahui workshop ini workshopnya adalah name, modul, biaya, dan grade ya peserta workshop ini modul, biaya, dan grade-nya di sini nah di sini bentuknya ada dua double supaya meneliti BNF di sini ada name, ada modul, biaya, dan grade-nya di sini dipecah menjadi beberapa modul seperti ini ya nah ini ini ya jadi ini name dan modul ini biaya dari grade ini bergantung pada modul dan name ya begitu ya jadi biaya dari grade ini bergantung daripada modul dan name maka supaya ini dipecah maka name ini bergantung data ini modul nanti bergantung daripada ini seperti ini jadi workshop satu name, modul, dan grade modul name dan grade sekali modul bergantung biaya ini modul biaya ini bergantung daripada modulnya seperti itu nah ini ya jadi name, modul, biaya, dan grade tadi ini satunya seperti itu supaya ini memenuhi dua F maka dipecah menjadi dua karena ini semua tergantung daripada name dan modulnya seperti itu name, modul, dan grade-nya dipecah disini jadi modul itu berdiri sendiri jadi modulnya penentuan seperti ini kalau seperti ini kan biaya dari grade ini bergantung penuh sama name dan modul tetapi biaya sendiri bergantung daripada modul seperti itu nah ini jadi memenuhi dua F seperti ini nah sekarang yang ketiga yang ketiga suatu relasi disebut memenuhi bentuk normal ketiga jika dananya jika memenuhi dua F jadi urutan yang ketiga harus memenuhi dua F dulu jadi setiap atribut yang bukan kunci tidak tergantung secara fungsional terhadap atribut bukan kunci yang lain dalam relasi tersebut atau definisi lainnya adalah suatu relasi dibut memenuhi bentuk normal ketiga atau 3 F jika dananya jika setiap fungsional depedensi non-retrival X A bergantung sama X dimana X dan A atribut atau kompositnya memenuhi salah satu kondisi berarti X adalah super I dan A merupakan anggota atau kandidat daripada ini jika satrus tidak memenuhi 2 F tetapi tidak memenuhi 3 F maka untuk normalisasi ke bentuk 3 F tabel 2 F dikompensikan menjadi beberapa tabel hingga menjadi masing-masing memenuhi 3 F tujuan bentuk N F seperti ini gambarnya akan menjadi lebih jelas seperti ini contohnya seperti ini diketahui tabel R ada A, B C, D, dan E ini C, D, dan E ini bergantung penuh sama A dan B A dan B kunci utamanya berarti C, D, dan E bergantung penuh sama A dan B dengan fungsi depedensinya adalah seperti itu bahwa C, D, dan E ini bergantung sama A, B sedangkan D, E itu bergantung sama C maka R bukan 3 F sebab apa-apa atribut D dan E bukan kunci utama seperti itu bergantung secara fungsional untuk mengetahui itu maka perlu dipecah itu C, D, dan E itu harus bergantung penuh sama A, B seperti itu sehingga nanti hasilnya adalah seperti itu diketahui C adalah ini maka D dan E harus bergantung pada C seperti itu karena sepatnya seperti itu nah ini ya ini C, D, dan E ini bergantung sama A, B sedangkan ini ya C ini bergantung sama A, B sedangkan D, E ini bergantung sama C nah supaya memenuhi per 3 N, F ini maka dipentulkan di sini R1, A, B, C ya ini R1-nya di sini sudah ada fungsi D-nya C bergantung daripada B sedangkan E dan D ini bergantung sama C sedangkan fungsi D-nya ini E dan D bergantung sama C seperti itu jadi ini tabel 1-nya tadi dipecah menjadi 2 ya tabel A normalnya atau tabel utamanya dipecah menjadi 2 jadi sudah memenuhi 2 N, F yaitu A, B, C, dan D, E ini nah contoh misal diketahui struktur informasi dari suatu dokumen supplier adalah seperti ini ya bentuknya seperti ini nanti dipecah lagi menjadi ini ya TPS-nya di sini dibentuknya jadi 3 N, F bentuknya adalah seperti ini kita lihat nah ini jadi ada 2 ya jadi status dan C, T, ini bergantung penuh sama S sedangkan ini K, T, Y, ini bergantung sama S dan sama P nah ini jadinya dibentuk menjadi 3-2 tabel bentuknya adalah seperti ini jadi sudah memenuhi 1 N, F ada 2 N, F ada 3 N, F nya di sini formal yang ketiga diberikan skema relasi di situ adalah ABCD sampai ABCDEFGHIJK ada 10 dengan ketergantungan fungsional bahwa B, C, dan D ini bergantung sama A jadi di sini D, C, dan A ini kuncinya adalah di A di sini sedangkan D ini kuncinya jadi C sedangkan F itu kuncinya di E sedangkan apa itu tadi GHIJK ini bergantung sama A dan E sedangkan JK bergantung sama E apakah ini sudah memenuhi 3 N, F ya seperti itu ya maka skemanya demikian sehingga memenuhi 3 N, F bila saudara melakukan dekomposisi tabel lengkapi dengan dekomposisi dan plus-nya seperti itu yang ke ini umumnya setelah 3 adalah bukan EKNF tetapi kebanyakan langsung menuju ke BCNF saturasi dipenuhi disebut memenuhi BCNF jika setiap determinan yang ada pada relasi tersebut adalah kandidat G ya definisinya adalah seperti ini jadi ada E ini adalah super kuncinya dan ini adalah bentuk normalisasi ke dalam bentuk BCNF maka tabel 3 di dekomposikan menjadi beberapa tabel masing-masing sudah memenuhi BCNF nah ini ya ada bentuknya adalah bentuk normal yang ketiganya disini ada studi sudah memiliki ini ya jadi usia dan nama ini bergantung pada SID-nya sedangkan year bergantung pada bidangnya sedangkan date ini bergantung sama ini ID pinjamnya jadi yang namanya date ini tergantung daripada bidang dan SID tergantung daripada tanggal pinjamnya seperti itu ID peminjam ini SID-nya BAD-nya dan date-nya jadi dipinjam satu ID pinjam SID-nya pinjam kedua ID pinjam tanggal pinjamnya kapan bidangnya kapan date-nya kapan dipecam jadi beberapa tabel lagi untuk mengurengkan ke dalam hubungan 3F dekomosisi tidak akan hilang ketergantungan dipertahankan untuk mengurengkan suatu hubungan ke dalam hubungan BCNF dekomosisi tidak akan hilang atau tidak mungkin mempertahankan dependensinya ini contohnya seperti ini contoh studi kasus redudian P3NM ada jadwal NIM modul dan dosen dosen ini bergantung daripada modul dan NIM memenuhi 3NF karena tidak ada ketergantungan transistif tetapi tidak memenuhi BCNF karena dari dosen modul maka dosen bukan kandidat key-nya seperti ini ada NIM modul jadi dosen bergantung daripada NIM dan modul maka NIM itu disini ada dosen dan dosen bergantung daripada modul seperti itu sudah menuhi seperti ini tujuan atau desain daripada tujuan daripada normalisasi ini adalah tujuan desain dari basis data resumnya adalah satu yaitu BCNF tidak ada yang ketika digabungkan tidak ada data yang lepas join last-last join last-last disini pencegahan ketergantungan jika kami tidak dapat mencapai ini kami menerima salah satunya itu kurangnya pencegahan ketergantungan karena penggunaan datanya seperti itu oke ya ini terakhir tadi adalah ini berikutnya adalah ini contoh kasusnya tadi ada nim dan modul tadi sudah memenuhi bentuk 3NF belum kalau belum kita tuliskan seperti itu kalau sudah berarti sudah kita catatkan disini sudah terpenuhi nah ini desain step langkahnya adalah seperti ini bentuk tidak normal tadi tidak memenuhi definisi relasi itu pun menghilangkan atribut nilai berganda disini bentuk langkahnya tadi yang pertama tadi bentuk tidak normal masuk ke 1NF tujiannya menghilangkan dependensi parsial jadi yang tergantungan secara parsial itu dihilangkan yang kedua 2NF menghilangkan dependensi transitifnya ada 3NF menghilangkan ketergantungan yang perentuannya bukan kunci kandidat ada BCNF menghilangkan lebih dari 1 dependensi penilai ganda ada 4NF mengatasi dependensi ganda yang ini menghilangkan yang masih tersisa praktisi database kebanyakan menganggap bahwa tingkatan normalisasi hingga BCNF atau 3NF dianggap sudah cukup untuk memilipsasi masalah dalam desain database redundant lossless dan dependensi ini makanya kita sudah sampai pada BCNF sudah cukup tidak perlu sampai pada tahap yang tapi kalau tahap yang bagus ini akhirnya akan menghasilkan data bill yang betul-betul maksimal seperti itu ini contoh ini contoh bentuk bentuk tidak normalnya adalah seperti ini jadi sesuatu yang betul-betul data hasil analisis dari dokumen dasar supaya menjadi jelas tadi ada nomor pun ada nama barang harga jumlahnya biayanya berapa sub totalnya ada diskonnya ada total bayarnya ada totalnya sekian bayarnya sekian ada kembalinya ada kasirnya tanggal dan waktunya ini bentuk tidak normalnya adalah seperti ini berdasarkan data normalisasi POM di atas dapat dilihat bahwa terdapat isian kosong sehingga apabila pointer membaca rekod yang nomor 2 atau 3 kosong tadi ini kosong di sini 2 dan 3 ini 4 6 7 9 dan 10 maka data barang tersebut tidak diketahui nomor 2 itu karena kosong kan nomor 2 tidak ada yang nomor 2 3 4 terus berapa itu 6 7 8 9 10 itu tidak ada nomornya seperti itu nama kasir tanggal dan waktu pemilihan hal ini disebabkan karena komputer membaca data rekodnya saja nama dan harga barang hanya sama selalu ditulis ulang untuk nomor bond yang berbeda inilah yang dinamakan data yang kembar seperti itu jadi ditulis berulang-ulang seperti itu maka harus didanakan dalam bentuk normal yang pertama menjadi 1 nm data anormal dapat diselikan dalam bentuk normal ke 1 yaitu bentuknya disini kita tuliskan tadi nomor bond tadi kita isi di 001 karena itu sama 002 002 002 003 tadi yang kosong-kosong kita isi supaya menjadi lebih jelas seperti itu berdasarkan data dalam bentuk normal ke 1 data-data dapat dilihat bahwa sudah tidak terdapat isian kosong masih terdapat nomor bond nama barang harga dan diskonnya bayar kembali kasir tanggal dan waktunya solusinya kita harus menjadikan 2NF dari 2NN bentuk normal yang kedua tadi tabel barang disendirikan jadi nama barang dan harga ini bergantung penuh pada kode barang sedangkan tabel kasir yaitu nama kasir ini bergantung penuh pada yang namanya itu ID kasir tabel jualnya adalah seperti ini masih utuh seperti ini ini bentuk bentuk 2NF nya adalah seperti ini tabel barang sudah benar ketika ada residensi sudah tidak ada residensi lagi karena sudah dicatat sendiri begitu juga dengan tabel kasir sudah tidak double lagi dicatat disitu satu-satu tabel jual belum benar masih redudian solusinya buat menjadi 3 tabel ini masih ada data yang kembar saya cek kembali bentuk normal yang ketiga ini tetap kita pecah lagi menjadi tabel barang tadi ya sudah tabel barang ada tabel kasir supaya tidak menjadi kembar maka disitu ada tabel jual tabel jualnya terdiri dari nomor bond nomor bondnya disitu sudah ada total diskon bayar kembali dikasir tanggal dan waktu sehingga disini sudah tidak ada lagi yang kembar pada tabel jual nah disini kita buatkan yaitu adanya tabel yaitu detail jualnya nomor bondnya nomor bondnya ini di satu apa istilahnya satu nota seperti itu ini bentuknya adalah seperti ini juga harganya ini untuk sebagai latihan untuk latihan untuk latihan hanya latihan saja bentuknya adalah seperti ini ada nota pelanggan sopir bentuknya seperti ini kalau Anda mau pecah menjadi beberapa itu kan bentuknya seperti ini ada armada taksi seperti ini ini ada contohnya seperti ini ada armada kita lihat disini ada bentuknya itu betul-betul tidak normal seperti ini ada identitas sopir nanti kita sendirikan identitas sopir menjadi disini semuanya nanti nama alamat kota ini bergantung secara semuanya dan simnya disini ya nomor bondnya disini semuanya bergantung ada kendaraan berarti kita catat sendiri jadi ada warna tahun tipe dan nomor lampunya ini bergantung pada nomor kendaraan ada pelanggan kita catat diri ada ID pelanggan nama tahun dan yang ini lokasinya catatan ada pelanggan yang dilakukan ini ada pelanggan yang dicatat seperti ini supaya jadi bentuk 3 yang disimpul nah level normalisasi dari bentuk relasi umum ada 1NF 2NF 3NF BCF 4NF sampai 5NF dan yang menjadi lebih kecil lagi seperti ini oke hanya ini saja yang bisa saya sampaikan untuk pembelajaran tentang normalisasi untuk hari ini jika ada yang mau ditanyakan nanti silahkan anda kirimkan pada kolom yang sudah tersedia pada kolom diskusi karena ini pembelajaran sempatnya mandiri nanti kita bisa bersama-sama apa yang anda sampaikan akan kita bahas bersama-sama di lain waktu dan lain kesempatan oke apa yang bisa kita perluin untuk pembelajaran ini yang pertama adalah tujuan adalah tujuan daripada normalisasi atau untuk menghasilkan rutabil yang normal atau baik seperti itu normalisasi data berfungsi untuk meminimasi seri dudan sedata dan mencegah anomali normalisasi dimulai dari tahap tidak normal bentuk normal pertama bentuk normal kedua dan seterusnya sampai didapatkan rutabil yang betul-betul normal seperti itu redudan penyimpanan data yang sama dalam beberapa file itu terjadi kerangkapan data atau rekod atau tabel atau database atau repository yang berbeda tujuan untuk desain basis data adalah untuk BCNF untuk join lost-dash untuk penjagaan ketergantungan oke terima kasih hanya ini yang bisa saya sampaikan untuk pembelajaran di hari ini terima kasih untuk atensi Anda di channel ini kita ketemu lagi minggu depan terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh